Dasar gerombolan stres, badan eksekutif mahasiswa SI ancam bikin gerakan masa Ditulis oleh Sardidisi World.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Benar-benar gila, ini sudah di luar batas kewarasan Di tengah pandemi wabah corona, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMSI Menyurati Presiden Jokowi menuntut beberapa hal Bukan hanya itu saja, tuntutan itu disertai dengan ancaman akan bergerak bersama masyarakat Dalam surat terbuka tersebut, BMSI menuntut pemerintah mengutamakan keselamatan nyawa rakyat Dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan wabah corona Surat tersebut menyatakan mahasiswa akan bergerak bersama rakyat jika nyawa rakyat tak diutamakan dalam penanganan wabah Jika keselamatan nyawa rakyat tak diutamakan, kami siap bergerak bersama rakyat dan membersamai rakyat Tulis BMSI dalam surat terbuka Selain itu, ada beberapa tuntutan lain dari mahasiswa Antara lain, pemerintah harus persiapkan segala kebutuhan yang diperlukan tenaga medis dengan sebaik-baiknya Meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam menangani wabah corona Meminta Presiden beserta para menteri dan jajarannya beserta DPR untuk fokus pada penanganan wabah Meminta Presiden Jokowi menginstruksikan para menterinya menarik diri dari pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja bersama DPR Dan meminta pemerintah mempertimbangkan uang kuliah yang telah mereka atau orang tua mereka bayarkan dapat kembali Saya tak paham apa maunya para mahasiswa ini Maunya ngerusuh setelah dulu kita tidak berhasil lewat demo yang berakhir anarkis Saya tahu apa maunya mereka apalagi di saat pandemi seperti ini Rasanya sungguh kurang ajar kalau sampai memberikan ancaman seperti itu Mau turunkan Presiden? Apa mau bikin aksi demo? Lalu ditunggangi, rusuh lepas tangan dan berharap pemerintah ambruk? Kurang ajar betul Kayaknya masih ada sisa dendam dan sakit hati yang masih belum tersembuhkan Mahasiswa entah apa ini, kerjanya bikin gaduh, tingkah kayak anak-anak, tuntutan seenak cidat Mereka ini cari kesempatan melulu untuk bikin gaduh Dilarang bikin keramaian Mereka minta pemerintah lebih tegas menangani corona Protes bilang caranya tidak tepat, terus malah ngancam mau bergerak bersama rakyat Bukankah itu sama saja dengan membesarkan psikopon ularan wabah? Nggak kak aja lihat kebodohan mereka yang katanya mahasiswa Ini masa pandemi, please deh tolong jangan tambah kegaduhan yang tidak perlu Pemerintah sedang sibuk menangani wabah yang makin meluas Jangan kalian bikin ulah yang membuat situasi makin kacau Mereka ini entah mahasiswa atau preman kampung yang tak punya etikan Dibilang ada yang ingin mengacau di saat pandemi Banyak yang tidak terima Tapi memang terbukti banyak yang ingin membuat kekacauan di saat seperti ini Seolah memang disengaja untuk membuat pemerintah terbelah fokusnya BMSI ini salah satunya Apakah ancaman mereka bakal jadi kenyataan atau tidak? Bisa jadi terlaksana Lihat saja kelakuan mahasiswa setahun lalu Bisa briefing di kantor KPK Melakukan aksi demo yang akhirnya ditunggangi Tapi cuci tangan dan mengatakan ada oknum penyusup Yang bukan tanggung jawab mereka Perwakilan cari muka masuk TV dan mengkritik pemerintah Seolah sudah pintar Demo rusuh tapi merasa tak bersalah Kalau mahasiswa bikin gerakan massa Maaf saja itu artinya mahasiswa tidak mengutamakan keselamatan rakyat Kalau mahasiswa menuntut pemerintah supaya mengutamakan keselamatan rakyat Melalui gerakan yang membahayakan keselamatan rakyat Artinya sama saja Mahasiswa tersebut GOBLK dan BODH Bukan mahasiswa namanya Tapi kelompok yang tidak punya otak Kalau soal ketegasan Ya memang pemerintah kurang tegas membereskan kelompok tukang gaduh seperti mahasiswa ini Harus dari dulu Mahasiswa yang bikin ulah digulung saja Mahasiswa model begini rasanya tidak banyak berkontribusi buat negara ini Cuma bikin semak Membebani negara dan terus merepotkan pemerintah Mahasiswa tak berguna yang hanya bisa bikin malu negara BEM ini kalian pasti sudah tahu mereka berafiliasi dengan partai apa Tapi apakah mereka yakin bisa menggerakkan rakyat Paling banyak jumlahnya cuma sebanyak demo Sampah tiga angka berkedok agama yang diiming-imingi kafling surga Kalau mereka berani bikin gerakan masa di jalanan Masyarakat justru akan semakin mencacimaki Karena justru membuat kelas terbaru wabah corona Mahasiswa mau pancing masih lakan Justru semakin dipancing Semakin cepat diberlakukan status darurat sipil Dan semakin terjepit mereka semua Tak berkutik Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye